Hai gorgias mayang hadir kayaknya aku keseringan nge-review brightening serum ya Nah biar nggak bosen kali ini aku akan nge-review peeling serum dan dari brand ternama saya keep on watching sebelum aku mengenalin produknya aku mau kasih tahu dulu nih betapa pentingnya peeling itu bab karena penumpukan sel kulit mati itu bisa menyebabkan banyak permasalahan kulit seperti kulit sensitif muda beruntusan jerawatan bahkan penumaan dini makanya pilih itu penting banget untuk kesehatan kulit kita berlangsung aja ke produknya brandnya dari MS glow Nah udah deh pasti nggak ada yang enggak tahu tentang MS2 yang memang produk itu banyak yang bagus-bagus banget apalagi ini si peeling serum ini tuh packagingnya dari segi packaging mewah banget bener-bener yang kayak kesannya tuh muahal gitu yang menarik banget untuk dibeli ada hologram-hologramnya gitu aku tuh anak-anak yang bener-bener kalau ngeliat tuh dari first impression adalah packaging makanya kenapa aku udah tarik cobain produk ini salah satunya karena packagingnya yang menarik hati banget jadi ini tuh adalah peeling serum yang kandungannya tuh nggak main-main dan anti-mainstream bep karena ada manuka honey, yeast extract, cover extract, soy amino acid, apple stem cell dan juga citrulin, beuh mantok-mantok nggak tuh? peeling serum ini tuh berfaedah untuk memudarkan noda flag, mencerahkan, melembabkan, mempercepat regenerasi kulit dan juga mengangkat sel kulit mati eits, nggak hanya itu aku tuh kenapa tertarik banget nyobain peeling yang satu ini karena dia tuh nggak hanya untuk wajah dan lahir klaimnya tapi bisa juga untuk bibir loh hmm hemat banget nggak sih? jadi produk ini tuh bagus banget sebagai skincare remedy untuk mengatasi kulit kusam, beruntusan, kering serta mengelupas karena sel kulit mati yang bergenerasi lambat. botolnya dari kaca berpipet dengan isi 10 ml, produknya tuh warna kuning yang watery, ada butiran gits yang gentle banget gitu, dia ada kayak aroma-aroma tipis-tipis gitu, kayak aroma dari kandungannya, yang pasti bukan aroma-aroma dari perfume itu bukan ya. cara pakenya dipakai setelah essence di malam hari cukup 2-3 kali dalam seminggu aja, tetesin 2-3 tetes, lalu ratain ke wajah, leher ataupun bibir, lalu diemin hingga meresap. langsung aja bunda-bunda yuki try, yukita try, dia tuh kayak gini tuh warna kuning yang tadi aku bilang, dia tuh teksturnya watery, ini sekitar 2-3 tetes, aku tuangin sesuai dengan anjurannya ya, tautalin dulu kalau aku selitautalin gitu ke wajah, baru aku blend, dan dia nih pas ditaruh di kulit, sama sekali nggak ada warna kuning lagi, apalagi kalau diblend langsung hilang nggak berwarna gitu, gampang diblendnya, nggak lengket, dia tuh teksturnya watery, jadi memang gampang meresapnya juga, yang tadi aku bilang dia tuh kayak ada aroma-aroma tipis, tapi bukan dari aroma perfume gitu, bukan sama sekali, memang kayak aroma dari kandungannya gitu, jadi nggak ganggu sama sekali, tetap aman aja dipakainya, karena untuk kulit sasitif pun juga ini aman banget, dan aku suka karena dia cepet meresapnya itu lah, jadi memang lagi-lagi semua produk-produknya MS Glow aku suka karena teksturnya tuh super yang ringan banget, bener-bener nggak ganggu sama sekali, nggak ninggalin bekas, nggak apa ya, nggak perlu lama-lama untuk kita bisa lanjut ke step per-skincaran selanjutnya gitu loh, jadi memang seenak itulah skincaran dengan produk-produknya MS Glow. Setelah aku coba rutinin peeling pakai porang ini, yang aku rasain adalah bener-bener kayak lebih fresh gitu, lebih bersih mukaku, kayak daki-daki, dosa-dosa tuh kayak ke atas semua gitu, makanya aku suka banget, formula tuh gentle banget, bener-bener kayak nggak ada efek samping apapun yang aku rasain, apalagi ini kan juga 3 in 1 ya, bisa untuk wajah, leher maupun bibir, jadi bisa ngehemat budget sekalian gitu, walaupun untuk di bibir aku belum pakai secara rutin, tapi aku udah pernah pakai di area bibir, dan itu juga aman banget, nggak ada efek samping apapun, jadi menurut aku ini juga cocok untuk segala jenis kulit juga, makanya aku super racinin kalian banget, jadi produk ini aku super rekomen banget, beb. Dan ya, sekian racinku kali ini, semoga membantu dan bermanfaat dan juga bisa meracini kalian juga, pastinya jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, share, maupun subscribe. So, sampai bertemu di video aku selanjutnya, bye!